Praktik aborsi ilegal bukan kasus baru di Indonesia. Padahal ketentuan aborsi di Indonesia sebenarnya telah jelas diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum jadi penting sebagai efek jerah bagi pelaku aborsi ilegal. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Special Report. Saya Stefani Patricia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Marak praktik aborsi ilegal seakan tak bisa diputus. Klinik-klinik aborsi ilegal pun terus bertumbuh. Padahal ketentuan aborsi di Indonesia telah jelas termaktub dalam undang-undang. Seperti pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 75 ayat 1 dijelaskan. Pengecualian terhadap pelarangan melakukan aborsi dapat dilakukan hanya dalam kondisi indikasi kedaruratan medis. Di antaranya telah dideteksi sejak usia dini kehamilan yang dapat mengancam nyawa ibu dan keselamatan janin. Selanjutnya diizinkan jika kehamilan diakibatkan perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyuarakan keprihatinannya atas maraknya praktik aborsi ilegal. Penegakan hukum menjadi penting sebagai efek jera bagi pelaku aborsi ilegal. Sehingga dengan begitu juga bisa melindungi hak-hak hidup bagi anak. Saya kira penegakan hukum untuk kasus-kasus ilegal aborsi itu menjadi hal yang sangat penting. Karena aborsi yang dilakukan secara ilegal tentu akan membahayakan bagi korban baik secara fisik maupun psikologis. Ini menjadi penting agar mengingatkan orang-orang yang bermaksud tidak baik dengan melakukan ilegal aborsi. Saya kira hak hidup anak juga penting untuk dilindungi. Ilegal aborsi itu tidak mempertimbangkan hak psikologis pelaku aborsi dan itu sebenarnya sudah diatur di dalamnya. Lagi mereka yang melakukan praktik aborsi ilegal bisa dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi Dan bersama untuk hadapi bencana gelap sambut pagi dan cerah mentari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton